Intro Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 21 April 2024 Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq Dan saya Ayu Alvinio Khori Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya Kita awal informasi pertama pemirsa perkembangan kasus kematian siswa asal SMK Negeri 1 Sidua Ori, Kabupaten Nia Selatan Yang diduga tindakan pemukulan dan penganiayaan Saat ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan meminta keterangan terlapor Melalui keterangannya kepada media di Teluk Dalam pada 20 April 2024 Kabupaten Nia Selatan melalui kasat reskim AKP Fredi Siagian Menjelaskan perkembangan penanganan laporan dugaan tindak pidana kejahatan Perlindungan anak yang berkaitan dengan seorang siswa SMK Negeri 1 Sidua Ori Bernama Yaredi Nduru Meninggal dunia pada Senin lalu Diduga akibat dia niaya oleh oknum kepala sekolah Dijelaskan saat ini penyidik polisi sudah memanggil tujuh orang siswa Satu kelas dengan korban yang mengalami penganiayaan oleh kepala sekolahnya Selain itu sejumlah guru yang sedang berada di dalam ruangan kelas saat terjadinya dugaan penganiayaan dan pemukulan siswa Penyidik polisi bekerjasama dengan tim dokter forensik rumah sakit Bayangkari Medan Juga telah melakukan otopsi terhadap jenazah korban Namun masih harus menunggu hasilnya Apakah penyebab kematian korban diakibatkan karena penganiayaan yang dilakukan oknum kepala sekolah tersebut Selain menjamin dan melindungi sejumlah saksi yang diperiksa pada kasus tersebut Pihak kepolisian meminta semua pihak bersabar menunggu hasil otopsi Dan menghimbau tidak melakukan tindakan melawan hukum atas kematian siswa tersebut Tetapi tetap mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah Kami sampai saat ini sudah menerima sebanyak 14 koran saksi Termasuk yaitu kawan-kawan korban, keluarga korban dan guru yang hadir pada saat kejadian Terlapor yaitu oknum kepala sekolah sudah kita lakukan pemersahan kemarin sebagai klarifikasi Dan sudah memberikan keterangannya Yaredin Duru merupakan salah satu korban dugaan penganiayaan oleh oknum kepala sekolahnya di SMK Negeri 1 Sidua Ori Korban sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Thomsen Nias di Gunung Sitoli Namun meninggal pada 8 April 2024 Sementara itu pebirsa jenazah mantan calon siswa TNI Angkatan Laut Iwan Sutrisman telah membawa tiba di Kampung Halaman Direncanakan hari ini dimakamkan di tempat pemakaman umum keluarga di Lahusa Idanutai Kabupaten Nias Selatan Setelah dilakukan pencocokan DNA oleh Dr. Forensik Mabes Polri dan hasil pemeriksaan pihak keluarga Pihak penyidik akhirnya memastikan jenazah pria tanpa identitas yang ditemukan di darah Maksud kami di daerah Sawah Lunto, Sumatera Barat pada 30 Desember 2022 lalu Merupakan Iwan Sutrisman telah membawa yang dibunuh oknum TNI AL Serda Pom Adan Ariel Marsal dan seorang warga sipil Jasad mantan calon siswa TNI Angkatan Laut ini telah digali Kemudian diangkat dan dikembalikan kepada pihak keluarga di Nias Selatan untuk dimakamkan kembali Saat jenazah tiba di rumah duka disambut isak tangis para keluarga Menurut rencana, jasad Iwan Sutrisman akan dimakamkan kembali pada petang hari ini usai ibadah gereja Kepergian calon siswa TNI Angkatan Laut ini sangat meninggalkan duka mendalam namun bagi keluarga Dan mendesak penegakan hukum menjerat kedua pelaku setimpal dengan perbuatannya Diberitakan sebelumnya mantan calon siswa TNI AL Iwan Sutrisman telah membawa Setelah tidak memenuhi syarat pada seleksi penerimaan calon bintara gelombang kedua tahun 2020 lalu melalui Lanal Nias Pelaku yakni Serda Pom Adan Ariel Marsal yang sehari-hari bertugas sebagai polisi militer Angkatan Laut Menawarkan kepada keluarga korban agar kembali melamar Angkatan Laut melalui Lantal 2 Padang Permintaan tersebut diikuti pihak keluarga dengan syarat membayar 200 juta rupiah untuk meloloskan anaknya menjadi TNI AL Namun kejadian yang menimpa korban justru kehilangan nyawanya oleh kedua pelaku pada 24 Desember 2022 lalu Dan jasadnya dibuang ke daerah Sawalunto, Sumatera Barat Informasi yang dihimpun kedua pelaku diancam hukuman seberat-beratnya Khusus Serda dan Ariel Marsal hukuman mati atau seumur hidup Pemirsa kesilakan adu banteng terjadi antara minibus dengan sepeda motor di Jalan Lintas Bedage Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan Akibat kejadian tersebut mengendara sepeda motor dilarikan ke rumah sakit Kejadian berawal dari satu minibus yang dikendarai Agus Wijayanto melalui dari arah Pekanbaru menuju Medan Sesampainya di tempat kejadian perkara, minibus mencoba mendahului kendaraan yang berada di depannya Namun karena terlalu ke kanan, sehingga pengendara mobil tidak memperhatikan sepeda motor yang datang dari arah Ranto Prapat menuju Kota Pinang Sehingga terjadi tabrakan yang menyebabkan kedua kendaraan mengalami kerusakan Kanit Lantas, Polsek, Kota Pinang, AKP Tarjuki membenarkan kesilakan antara satu unit minibus kontra sepeda motor di Jalan Lintas Bedage Kilometer 340-341 yang mengakibatkan pengendara sepeda motor atas nama Rahmat Sahputra Rasution Mengalami luka ringan dan korban ke rumah sakit umum dan mengamankan kedua barang bukti Selakan antara satu unit mobil ras kontra sepeda motor Miu Jalan Lintas Bedage ft. drove Żuf IJ slogan 340-341 yang mengakibatkan pengendara sepeda motor atas nama Rahmat Sahputra Rasution mengalami luka ringan Pemerintah Masih menjalani rawat inap untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, tiga tersangka pelaku cabul terhadap seorang tenaga kesehatan yang bekerja di salah satu rumah sakit umum di Kabupaten Simalungun ditangkap tim opsional satuan resursa kriminal PORRES Simalungun. Aksi pemberkosaan atau perbuatan cabul secara bersama-sama ini dilakukan oleh tiga tersangka pada 11 November tahun 2023 lalu di lantai dua rumah sakit tempat korban bekerja sebagai tenaga kesehatan. Dari keterangan ketiga tersangka, aksi pemberkosaan dan perbuatan cabul secara bersama-sama ini dilakukan untuk melampiaskan sakit hati salah seorang tersangka yang merupakan mantan pacar korban. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak PP Apolres Simalungun Ibda Leonat Simangun Song menjelaskan tiga tersangka ditangkap dari tiga lokasi yang berbeda setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap tiga tersangka. Pasal yang dipersangkakan terhadap tiga tersangka ini dalam Undang-Undang TPKS Pasal 6, huruf C, untuk pasal 15, ayat 1, huruf F tentang tindak mempidana kekerasan seksual dan jangkuhannya 12 tahun. Tiga tersangka, pelaku pemerkosaan atau perbuatan cabul yang dilakukan secara bersama-sama ini dikenakan pasal 6, huruf C, jungto pasal 15, ayat 1, huruf F dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Pemeriksa, dua pelaku komplotan pencuri sepeda motor dari rumah kosong berhasil ditangkap petugas kepolisian Polsek Panyabungan. Barang bukti yang berhasil disita petugas reserse Kriminal Posek Panyabungan dari tangan kedua pelaku komplotan pencuri ini. Tiga unit sepeda motor, satu becak bermotor, dan kunci letter T untuk melancarkan aksi mereka. Dari pengakuan kedua pelaku yakni Arief Rahmat dan Amril telah melakukan aksinya di wilayah kecamatan penyabungan timur Kebupaten Mandeling Natal selama bulan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri. Saat ini kedua pelaku dan barang bukti sudah dibawa ke Polsek Panyabungan untuk penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, kedua pelaku akan dikenakan 362 KUHP tentang pencurian dan hukum dengan pidana penjara selama 5 tahun. Kami dapat kami benarkan pada saat ini telah kami amankan dua terduga, curan mor, dan selanjutnya akan kami laksanakan pengembangan penyelidikan. Itu yang dapat kami benarkan dulu dari pelaksanaan tugas hari ini. Penangkapan kedua pelaku ini dilakukan petugas kepolisian Polsek penyabungan setelah banyaknya laporan masyarakat terkait kasus pencurian. Saat ini masyarakat dihadapkan dengan melambungnya harga bumbu dapur bawang merah. Naiknya harga bawang merah ini hingga mencapai 50 persen. Sepekan setelah lebaran, harga bawang merah di pasar tradisional di pasar impres Kelurahan Kota Kisaran, Sumatera Utara. Bawang merah yang biasanya dijual pedagang dengan harga Rp48.000 per kilogram saat ini naik mencapai Rp64.000 hingga Rp68.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Ramawandana, mengatakan naiknya harga bawang merah dipicu dengan banyaknya pesanan bawang lokal dari daerah sehingga mengalami keterbatasan pasokan. Ramawandana mengaku dalam minggu terakhir ini dirinya mengalami kesulitan mendapat bawang merah. Sementara untuk harga cabai merah yang sebelumnya mengalami kenaikan saat ini turun dari harga Rp48.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Mungkin masalah kekurangan apa aja ya? Karena gini loh, banyak pesanan mungkin kan. Banyak pesanan dari setiap daerah kan banyak pesanan gitu. Makanya disini mungkin kekurangan stok. Jadi mudah didapat ya loh? Kalau pas akhir-akhir minggu. Pemirsa, setelah labaran Idul Fitri, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kaban Jahe, Kabupaten Karo terpantau stabil dengan harga tinggi. Hanya beras yang turun Rp2.000 per karungnya. Saat ini harga sembako di pasar tradisional Kaban Jahe, Kabupaten Karo masih tetap sejak sebelum lebaran, sampai setelah lebaran. Selain beras komoditas bahan pokok masih tinggi, harga beras turun Rp2.000 per kilogramnya. Harga beras medium karung Rp5.000 dikisarkan Rp60.000 sampai Rp70.000 per karung. Sedangkan beras premium Rp80.000 turun dari harga sebelumnya Rp82.000 per karungnya. Sebanyak masyarakat, maksud kami banyak masyarakat yang beralih ke beras bulog SPHP yang harga netnya Rp57.500 per karungnya. Harga gula Rp19.000 per kilogram. Minyak curah Rp17.000 per kilogramnya. Sementara harga telur setelah masih tinggi berdasarkan ukuran kecil dan besar mulai Rp47.000 sampai Rp52.000 per papan. Sementara harga ayam potong masih tetap tinggi Rp38.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang Cintia Deborah Boru Situmora mengatakan, harga komoditas bahan pokok di pasar tradisional Kaban Jahe sempat naik saat kebutuhan lebaran. Sampai saat ini tidak mengalami penurunan dan pasokan barang baru stabil setelah libur lebaran. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba menggelar kegiatan Kemah Bakti Pramuka Penggalang dan Penegak Tahun 2024 bertempat di lapangan SMP Negeri 1 Siantar, Narumonda, Kecamatan Siantar, Narumonda pada hari ini. Tujuan kegiatan dilaksanakan membentuk watak, meningkatkan sikap kemandirian, keterampilan, persatuan dan kesatuan, serta komitmen terhadap penghayatan dan pengalaman kehormatan Pramuka, Trisatia, dan Dasa Dharma. Kegiatan ini dengan tema mewujudkan Pramuka Penggalang dan Penegak yang berkarakter, peduli dan mandiri dengan moto, Satyaku kudarmakan, darmaku kubaktikan. Di kegiatan perkemahan yang digelar memiliki tatanan induk perkemahan yang merupakan sebagai landasan kehidupan peserta diperlukan dalam rangka menciptakan kehidupan yang harmonis warga perkemahan. Dibaratkan penduduk dalam suatu kabupaten yang dikelola oleh seorang bupati di mana kabupaten itu dibagi dengan kecamatan putra dan kecamatan putri yang selanjutnya dibagi dengan kelurahan putra dan kelurahan putri. Berharap gerakan Pramuka hendaknya menjadi wadah menempah diri untuk senang bekerja keras secara cerdas dan ikhlas. Bentuk sikap dan perilaku yang positif dari sejak dini melalui beragam kegiatan gerakan Pramuka yang memiliki Trisatia dan Dasa Dharma. Pemirsa Mangrove adalah penjaga kehidupan masyarakat karena ekosistemnya memberikan perlindungan di garis pantai dari bencana seperti badai dan tsunami serta mengurangi reksiko banjir, genangan, dan erosi. Hutan Mangrove merupakan sumber daya alam yang mempunyai fungsi dan manfaat ganda yaitu ekonomis dan ekologis. Karena Mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif. Berbagai produk dari Mangrove dapat dihasilkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hutan Mangrove sering menjadi habitat jenis-jenis satwa karena lebih dari 100 jenis burung bermigrasi di kawasan hutan Mangrove terutama di daratan lumpur yang luas berbatasan dengan hutan Mangrove merupakan tempat pendaratan burung yang bermigrasi. Vegetasi hutan Mangrove dapat melindungi bangunan tanaman pertanian atau vegetasi alami dari kerusakan akibat badai atau angin yang bermuatan garam. Sifat fisik tanaman pada hutan Mangrove membantu proses pengendapan lumpur sekaligus sebagai penghilang racun dan unsur hara air. Kabit bariwisata di Sporabut Barbatubara Widaruna mengapresiasi kelompok tani hutan Mangrove Batubara yang telah melestarikan hutan Mangrove demi kerestarian hutan dan mencegah terjadinya berbagai bencana. Jadi kami berterima kasih kepada kelompok tani cinta Mangrove karena sudah melindungi alam menciptakan Mangrove dan menjadi tujuan wisata favorit hutan Batubara. Ketua kelompok tani cinta Mangrove Batubara Azizi mengaku memiliki kepuasan tersendiri dalam menjaga dan melestarikan hutan Mangrove karena sangat berdampak baik terhadap iklim dan masyarakat. Kalau menjaga kelestarian Mangrove ini ya kami tetap setiap laan hampir setiap tahun kita tetap ada kegiatan rehabilitasi kita tetap mengadakan pembibitan-pembibitan Mangrove jadi kapan saja kami ada hal-hal yang perlu ya kami tetap rehabilitasi dengan baik. Ketua Komunitas Wilayah Buda Suci mengaku sampai saat ini biaknya melakukan sosialisasi penting yang menjaga lingkungan agar terbebas dari sampah plastik. Untuk mengurangi limbah plastik Yayasan Buda Suci juga mengedukasi masyarakat tentang memilak sampah yang dapat memberikan dampak positif. Dikatakan yang diharapkan untuk menjadi agen penjaga lingkungan adalah para pelajar dan kaum muda. Kita pada umumnya ibu-ibu ya kalau bisa ke pajak kita belanja jangan minta plastik kita bawa kotak-kotak atau tas kain untuk bawa ke pajak belanja jadi kita mengurangi paling tidak sudah 10 plastik dari pajak jadi itu setiap rumah 1 ibu 10 plastik kayaknya seluruh Jangan kan Indonesia ya kota Medan aja kita udah mengurangi banyak sekali plastik semoga kita kita juga ada ini ya namanya green point ya green point itu kita meletakkan kota ini ya kota tempat dan ulang di setiap perumahan sekolah, rumah sakit supaya semua orang bisa ikut berpartisipasi menjaga kelesarian lingkungan bumi pada umumnya dapat kita bayangkan betapa indah dan nestarinya bumi Indonesia jika seluruh masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi penggunaan sampah plastik karena dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara semoga melalui hari bumi yang diperingati setiap tahun ya seluruh masyarakat dapat bersama-sama menjaga bumi Pemirsa dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di Padang Lawas terdapat agrowisata kebundurian dengan luas 5 hektare agrowisata kebundurian saat ini mulai populer di Kabupaten Padang Lawas dalam upaya memajukan wisata agrow sebagai upaya peningkatan ekonomian masyarakat seperti agrowisata kebundurian milik Haji Sujito yang berada di desa ujung batu tiga kecamatan huta raja tinggi yang luasnya mencapai 5 hektare berawal dari hobinya memakan buah durian yang tentunya mengeluarkan uang lebih apalagi jenis durian musangking duri hitam, sumber tembaga, dan bawor yang saat ini masih diekspor dari luar saat ini kebundurian miliknya sebahagian sudah berumur 40 bulan dan diupayakan tahun ini sudah mulai berbuah Tentu saya penggemar durian dengan itu saya kalau makan durian harus membayar yang lebih lebih mahal artinya durian musangking maupun OC yang memang masih import dari Malaysia dan Thailand sehingga saya berpikir kenapa saya gak menanam sendiri artinya saya ingin menanam sendiri dan saya datangkan ini bibit dari pulau jawa dari kemerangan jawa tengah dirinya berkeyakinan dengan membangun agrowisata kebundurian bisa memajukan perekonomian masyarakat sekitar terutama di bidang UMKM Pemirsa berikut informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah satu medan berlaku pada esok hari Senin 22 April 2024 Halo Sobat UMKG berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung Perekirawan Cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Senin 22 April 2024 pada pagi hari wilayah Sumatera Utara diperkirakan cerah berawan pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara di mana potensi hujan lebat terjadi di langkat di Liserdang, Karo, Dairi, Simalungun, Asahan Tapanuli Utara, Padanglawas Utara Padanglawas, Madinah, Labuan Batu Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan Gunung Situli, Nias Utara, dan Nias untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara di mana potensi hujan lebat terjadi di langkat Papak Barat, Humbahas, Samosir, Sibolga Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan untuk dini hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara 16 hingga 34 derajat Celcius dan kelepasan udara 60 hingga 97 persen Arlangin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam Pada tanggal 20 April 2024 terpantau tidak ada titik panas di wilayah Sumatera Utara Kami tetap mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspadakan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir yang kencang di wilayah Pegunungan dan layar timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengibatkan banjir ataupun longsor Demikianlah informasi di perakiran COC dan hotspot yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya Terima kasih dan sampai jumpa Pewirsa daun kelor hasil tanaman khas Indonesia ternyata memiliki segudang manfaat bagi kesehatan Melihat manfaatnya yang begitu besar pelaku UMKM di daerah Tapanuli Utara mengolahnya menjadi aneka ragam makanan Daun kelor yang dulunya banyak diolah menjadi aneka ramuan untuk obat-obatan tradisional saat ini sudah diolah menjadi aneka makanan Salah seorang ahli Gizi Tieny Nadea yang telah melakukan penelitian akan tingginya nutrisi yang terdapat pada daun dan buah kelor mendorongnya untuk mendukung pelaku UMKM kuliner Ratu kelor di Tapanuli Utara untuk mengolah berbagai penganan berbahan dasar daun kelor mulai dari biskuit, agar-agar, dan bubur bayi Menurut ahli Gizi hasil olahan makanan yang terbuat dari daun kelor sangat cocok dikonsumsi oleh anak-anak penderita stunting Saat ini banyak anak-anak penderita stunting merasakan dampak positif telah mengkonsumsi aneka penganan dari daun kelor Tanaman kelor merupakan tanaman yang sangat baik untuk kesehatan terutama untuk pertumbuhan balita karena mengandung nutrisi yang sangat tinggi Saya meneliti daun kelor dan membuatnya menjadi biskuit Banyak sekali yang sudah kita buat, kita produksi selain biskuit yaitu nugget dan puding yang sangat disukai oleh anak-anak yang merupakan salah satu makanan tambahan yang dikonsumsi anak-anak untuk mengatasi masalah gizi Pemerintah Kabupaten Tapan di Utara juga sangat mendukung keberadaan usaha UMKM berbahan dasar kelor ini karena tidak hanya cocok untuk dikonsumsi penderita stunting namun dapat dijadikan kemilan dengan rasa yang enak Saat ini makanan berbahan dasar kelor tidak hanya dipasarkan di Tapan di Utara tapi juga ke luar Sumatera Utara Satu kilo biskuit daun kelor dijual dengan harga Rp160.000 dan tepung daun kelor satu saset dijual seharga Rp30.000 Saat ini permintaan akan olahan makanan berbahan dasar daun kelor mengalami peningkatan baik dari warga lokal maupun dari daerah lain Proses pembuatan biskuit kelor pertama-tama kami memikser telur dan mentega lalu kami mencampurkan bubuk daun kelor, tepung susu, tepung majena, tepung gula, dan lainnya setelah adonan tercampur kami memasukkan tepung terigu lalu diadon sampai kalis lalu kami mencetak di panggangan memberi toppingan dan memanggang seperti ini Kepala Puskesmas Parsingkaman Kecamatan Adian Koting Desa Pansur Batu II, Tapanoni Utara, dosen Siringo menyambut baik adanya olahan dari daun kelor untuk meningkatkan nilai gizi bagi anak-anak yang berada di desa Adian Koting untuk mengedukasi masyarakat agar balita, mengkonsumsi makanan sehat dan berhenti sosialisasi akan pentingnya mengkonsumsi daun kelor yang dapat diolah menjadi aneka makanan untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tapani Utara khususnya di Kecamatan Adian Koting kami dari UPT Puskesmas Parsingkaman selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan melaksanakan PMBA dalam PMBA itu kita menyajikan beberapa jenis pangan dengan mencampurkan bubuk kelor yang sudah kita siapkan karena kita tahu bahwa daun kelor itu sangat tinggi nilai gizinya sehingga harapan kita masyarakat selalu bisa menyiapkan makanan yang baik untuk anaknya daun kelor saat ini sudah mulai dikenal banyak orang dan memiliki peluang besar untuk menggerakkan sektor ekonomi para pelaku usaha sangat mengharapkan peran pemerintah kalau mendukung upaya yang dilakukan sehingga dilihat UMKM berbahan dasar daun kelor semakin berkembang tak karena pemirsa jamur salah satu budidaya yang saat ini banyak dilakukan oleh kelompok masyarakat karena selain pemudayanya yang tidak kurumit hasilnya sangat digemari oleh masyarakat Budidaya jamur di desa Beringin, kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang dibudidayakan oleh kelompok perempuan yang mayoritas tidak memiliki aktivitas di luar rumah melalui budidaya jamur ini kaum perempuan memiliki potensi untuk menambah income baik dari penjualan jamur maupun pengolahan produk turunannya kaum perempuan di desa Beringin mengaku mendapatkan sejumlah pelatihan budidaya jamur dari para ahli sehingga hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang dibuat meski pada tahap pemula kaum perempuan desa Beringin tidak memiliki rasa khawatir karena selain mendapatkan pelatihan dari ahli aparat desa juga secara rutin melihat perkembangan budidaya jamur yang dikelola masyarakat desa khususnya kaum perempuan Ibu Giam yang merupakan salah seorang anggota kelompok budidaya jamur di desa Beringin sangat terbantu dengan adanya program pemberdayaan perempuan melalui dana desa ia mengaku produksi jamur nantinya tidak hanya dijual dalam bentuk segar namun lebih mengolah menjadi bahan makanan sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi Rencananya ya mau dibuat jamur crispy jamur goreng yang apa itu kan terus gitu ya dijual mentah gitu juga tapi kalau yang dijual goreng ini agak lumayan harganya gitu aja peyek itulah peyek, kerepek pisang itu aja lah pak ya kami yang mengadakan ini lah pak mengadakan masalah ini itu membuat ibu-ibu menambahkan keuangan ibu-ibu ya buat kita apa ini lah buat jamur ini sama kalau bisa ya jamur mentah ya kita kirim juga saat ini kaum perempuan desa Beringin sudah memiliki berbagai keahlian karena adanya pelatihan yang dilakukan dari aparatur desa salah satu keahlian yang sudah dipraktekan adalah pembuatan keripik jamur dan aneka peyek kaum perempuan yang tergabung dalam pengolahan aneka peyek ini mengaku sangat terbantu dari sisi ekonomi karena sudah mendapatkan penghasilan tambahan dari keuntungan penjualan yang dilakukan secara swadaya meski pemasaran aneka peyek seperti peyek kacang, teri, kacang hijau dan peyek jamur masih di seputaran Deli Serdang kedepannya kaum perempuan desa Beringin yakin dapat menembus pasar di luar kabupaten Deli Serdang Pemirsa pabrik mie kuning berformalin di Badan Boraks di kota Lubuklinggo digerebek tim di Krimsuspolda, Sumatera Selatan pabrik ini sudah beroperasi lebih kurang 5 tahun dan hasilnya dipasarkan di wilayah kota Lubuklinggo pabrik mie kuning berformalin bercampur boraks yang digerebek tim di Krimsuspolda, Sumatera Selatan berlokasi di Jalan Kenanga 1, lintas kelurahan Senalang kecamatan Lubuklinggo Utara, 2, kota Lubuklinggo dalam penggerepekan ini petugas berhasil mengamankan lebih kurang 200 kg mie berformalin siap edar Kasudit Indaksi di Krimsuspolda, Sumsel Kompol Hadi Sutrianto yang turun langsung ke TKI menyampaikan pengungkapan pabrik mie berformalin ini berdasarkan pengaduan masyarakat ke Polda, Sumatera Selatan dalam satu bulan pabrik ini diperkirakan mampu memproduksi 5 hingga 6 ton mie dari keterangan pemilik pabrik tindakan mencampur mie dengan formalin sudah dijalani kurang lebih 3 tahun dengan wilayah pemasaran mie di kota Lubuklinggo dalam pengenangan kasus ini petugas kepolisian mengamankan satu orang sebagai pemilik pabrik di Pulau, Sumsel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dari Lubuklinggo, Feri Siawan Tim Liputan TV di Sumsel melaporkan pemirsa jembatan yang berada di desa Sungai Baung kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali sebagian amblas berlubang besar sehingga rawan kecelakaan lalu lintas jembatan tersebut merupakan penghubung sejumlah desa hingga menuju perbatasan kemusi beginilah kondisi lantai jembatan yang ada di desa Sungai Baung, Kabupaten Pali jembatan berada di jalur lintas menuju sejumlah desa dan perbatasan Kabupaten Musirawas yang dimana sudah rusak sejak beberapa bulan terakhir bahkan bertambah rusak sejak dilalui arus mudik dan lebaran Idul Fitri lalu pengendara bermotor mengaku kerusakan jembatan sudah cukup lama sehingga selalu khawatir jika melintas karena takut robo dan juga berharap adanya perbaikan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Pali maupun pihak perusahaan sehingga tidak menimbulkan korban jiwa mas ini jembatan ambas ini berapa lama mas? sekitar 3 bulan semakin hari semakin besar ya lubang ini? iya jadi mana gitu lewat sini? takut tak gitu? iya takut belum ada perbaikan ya? belum itu ambas ke bawah ya? iya jadi apa harapannya Pak? ya harapannya sebenarnya sebenarnya pada pemerintah ya? iya kerusakan jembatan selama ini belum pernah tersentuh perbaikan warga sekitar hanya memberikan rambut tanda hati-hati Muhammad Husni TVRI Sumsel melaporkan pemirsa pasca lobaran dulvetri 1445 hijriah masyarakat Kabupaten Oku Selatan alami kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg karena sulit didapatkan LPG 3 kg ini semakin mahal masyarakat di Oku Selatan alami kesulitan memenuhi kebutuhan gas LPG 3 kg untuk keperluan sehari-hari pasca lebaran Idul Pitri 1445 hijriah kelangkaan ini dikarenakan kurangnya pasokan dari distributor yang biasanya mengisi stok gas LPG 3 kg di agen pangkalan gas karena langkah harga gas LPG 3 kg ini juga mahal jika di hari biasa harga gas LPG 3 kg di agen pangkalan gas dijual Rp18.000 per tabung saat ini dijual dengan harga Rp22.000 harga tersebut akan semakin tinggi di tingkat pengecer atau warung-warung manisan mulai dari harga Rp23.000 hingga Rp25.000 Dijelaskan untuk kendala agak pelangkanya dan naiknya harga gas ini seperti apa? penyebabnya? ya oleh kebutuhannya kebutuhan kebutuhan lebaran ini semakin tingkat kebutuhan meningkat ya biasa dia ini ketambah dia buang yang mudik-mudik kan ini harga mahalin tadi penyebabnya apa kira-kira? pasokan gas ini belum masuk ke sini ya ini pasokan gas ini terambat kenapa? oleh kendala lebaran ini harus mudik-harus balik ya kenaikan harga dan langkanya gas LPG 3 kg ini hampir selalu terjadi pasca libaran Idul Pitri dari Okuselatan Riki Tim Liputan TVD Sumsel melaporkan pemirsa informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Ahmad Rafi dan saya Ayu Alvinio Kori terima kasih selamat sore dan sampai jumpa selamat menikmati 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 Terima kasih.